Udah kan terlibat juga gak mungkin nanti dikontrolannya? Pasti ya? Tania, Thalia pasti Ditodong ya? Dimalik Gimanapun ditodong langsung Aku belum tau Persiapannya yang pasti Pertama fisik Yang kedua mental Yang ketiga ya persiapan dari suara Ataupun jaga kesehatannya, makanannya yang punya Dan persiapannya yang pasti lebih matang lagi Lebih matang dari konser yang sebelum-sebelumnya Karena kan Onyong kan disini konser Kemarin kan konsernya di TV Gara penonton Sekarang kan ditobat banyak orang Gara penonton itu karena pandemi Karena pandemi Karena disini Nanti Onyong kan konser Dan di tengah ketemu orang Ketemu orang yang nonton konser Onyong ini Onyong pasti akan membunuhkan yang terbaik Lebih dari yang terbaik dari yang kemarin Bunda sendiri ikut deg-degan gak sih bun? Maksudnya kan kalau ayah kan bilang suka mules Kalau sebelum Onyong tampil Bunda sendiri gimana? Karena kebiasaan kan kalau di tangga kan kita di beberapa acara nyanyi bareng Jadi kayak di backstage udah kasih tau Nyo ini dulu, Nyo ini dulu gitu Jadi ya sambil ngasih tau Contoh tadi hal-hal kecil aja Tadi sebelum naik ke panggung kita berdoa dulu Dulu bareng gitu Jadi ya udah ngasih tau gitu Nyo Nanti jangan lupa ya kalau di bagian ini kayak gini gitu Paling Onyong juga ngasih tau Jangan lupa bun kalau disini kayak gini Bund, udah lama gak tampil dengan penonton yang banyak Sekarang dengan penonton yang banyak Rasa deg-degan itu pasti ada lagi ya sih Pasti, kalau dari Bunda Bunda sama Onyong Kalau dari Onyong ya Kalau ada tuh pasti ada rasa deg-degan Tapi kan karena sebelumnya udah pernah Tapi ini sekarang mulai berkurang lagi enjoy Ya niatnya menghibur kan Pasti juga kalau kita menghibur orang Pasti kita harus ya siapin diri kita dulu Kalau aku sih rasanya bukan deg-degan gitu ya Aku lebih itu kangen gitu Jadi pasti ngeliat wah Memori yang dulu tuh kangen kayak Akhirnya sekarang udah bisa kayak gini ya gitu Karena kan sekian lama gak bisa ketemu orang Dan kalau orang tau ini kan kita pano-nya Lumayan, lumayan pano banget gitu aku gitu Jadi kalau buat ketemu orang tuh Kayak bukan melawan diri untuk ini Tapi melawan diri kayak menerangkan diri juga Kayak kita harus sama-sama semuanya sehat Oke, tapi prokes tetep harus Prokes tetep, semuanya tetep dijalani Malah aku tiap kali tuh sebelum keluar Aku setelah dulu pulang setelah pagi Ya maksudnya ya minimal kan kita ketemu banyak orang gitu Dengan kita jaga diri kita, kita juga jaga orang lain gitu Untuk konsernya tuh udah berapa persen sih nyam? Itu udah berapa persen persiapan menuju konser itu sendiri? Persiapan menuju konser, karena konsernya masih lumayan Oktober ya Ya, karena persiapannya yang itu Tanyo bilang Latihan fisik, ya kan ini pagi onyo Setiap pagi onyo latihan fisik sendiri Ada pelatihnya juga Kadang-kadang ada pelatihnya, kadang enggak Karena kan latihan fisik itu setiap hari ada pelatih kan Jadi, onyo juga Sesuai jadwalnya juga Misalnya onyo jadwalnya Dia enggak bisa ada pelatih Terus nanti dia nyempetin sendiri Nyempetin sendiri latihan Itu pilihan dia lah Kadang-kadang udah tau gerakan apa yang harus dilatih untuk fisik onyo dulu Karena kan onyonya pengen kayak Yang terbaik lah di atas panggung lah Itu supaya nanti Dimana onyo bisa membuktikan Bahwa diri onyo mampu untuk menghidup kalian semua Bunda kan kebiber juga enggak Mungkin nanti di konserannya Pasti ya Tania, Thalia pasti Tania pasti Ditodong ya Gimana pun ditodong langsung Aku belum tau Ada, ada, ada kok Gimana nih pun Ada, ada, ada Termasuk kelihatannya ya Termasuk dari adikannya Karena kan mereka juga salah satu penyemangat yang sangat Supersistem ono kan Menyelangatnya boleh duduk Iya enggak dong Tidak luar deh Tidak luar deh Tidak luar deh